Jika Ford F-150 adalah mobil paling lengkap, sepanjang masa, maka Chevrolet Chevy Suburban adalah nama mobil paling eksis sepanjang masa karena sudah ada sejak tahun 1935. Dan baru-baru ini Chevy memperkenalkan generasi terbaru Suburban berbarengan dengan Tahu. Jika Tahu memasuki generasi ke-5, maka Suburban sudah memasuki generasi ke-12. Sama seperti-seperti generasi sebelumnya, Suburban adalah versi panjang dari Tahu. Ini artinya secara desain eksterior dan interior antara Tahu dan Suburban hampir sama. Mobil ini dikembangkan di atas platform baru GMTT-1 yang digunakan juga oleh Chevy Silverado generasi terakhir dan nantinya akan digunakan oleh Cadillac Escalade 2021 dan GMC Yukon 2021 yang kabarnya akan diungkap tahun depan. Dibandingkan dengan Suburban generasi ke-11, Full-Sys SUV baru ini memiliki wajah yang lebih gagah. Karena berbagi platform dengan Silverado terbaru, maka tak heran jika tim desainer Chevy terinspirasi dari wajah Silverado 1500 dalam mendesain Tahu baru ini. Lampu utama kecil dan LED Die Time Running Lights berbentuk bumerang, pada Suburbas berukuran sedikit lebih besar, hadir pada SUV ini. Bedanya pada Suburban tidak ada lampu di bagian bawah LED Die Time Running Lights. Tanda Hubung Bumper depan pada dilengkapi dengan saluran udara yang ditempatkan secara vertikal sehingga mobil besar ini terlihat sporty. Bagian belakangnya terlihat simpel dengan lampu belakang LED diposisikan vertikal dengan kombinasi lampu yang membuatnya terlihat lebih modern. Seperti Silverado, Tahu juga mempunyai varian Z71 yang diperuntukkan bagi pengemudi yang lebih suka melibas medan off-road. Bedanya dengan Suburban biasa adalah varian ini hadir dengan suspensi udara sehingga tinggi mobil bisa diubah sesuai keperluan. Secara desainnya, desainer Chevy membubuhkan lebih banyak aksen hitam pada bagian depan mobil dan hadirnya emblem Z71 pada grill. Duduk di dalam Suburban baru ini jangan kaget melihat kalau panel instrumennya masih analog tidak seperti mobil-mobil masa kini pada umumnya. Walau kesannya terlihat tertinggal, tapi menurut saya masih sah-sah saja pihak Chevy masih mengandalkan instrumen tradisional. Pada kokpit tengah terdapat layar sentuh berukuran 10 inci yang menjalankan sistem hiburan khas Chevy generasi ketiga. Meskipun masih mengandalkan instrumen konvensional, tapi mobil ini sudah menggunakan head-up display berukuran 15 inci, lalu ada sistem hiburan untuk penumpang belakang, lengkap dengan sepasang layar berukuran 12,6 inci. Fitur lainnya adalah Wi-Fi, Android Auto, Apple Charplay, beberapa colokan USB, sampai wireless charging. Untuk sistem keselamatannya, tahu ini cukup lengkap. Insinyur Chevy membenamkan Forward Collision Alert, Automatic Emergency Braking, Following Distance Indicator, Front Pedestrian Braking, Clear Park Assist, IntelliBeam Automatic Headlamp Control, Clear Pedestrian Alert, Land Keep Assist dengan Land Departure Warning, dan masih banyak lagi. Tak hanya varian Z71 saja yang dilengkapi dengan suspensi udara, tapi juga High Country yang lebih mewah. Suspensi udara yang bernama Air Ride Adaptive Suspension System, pengemudi bisa menaikkan tinggi mobil sebanyak 101 mm. Ketika berjalan di jalan tol, maka sistem secara otomatis akan menurunkan tinggi mobil sebanyak 19 mm untuk meningkatkan aerodinamika dan menghemat konsumsi bahan bakar. Ketika mobil diparkir, tinggi mobil bisa diturunkan sebanyak 51 mm untuk memudahkan akses keluar dan masuk. Ketika melibas medan off-road, pengemudi bisa menambah ketinggian mobil sebanyak 25 mm ketika mengaktifkan mode 4WD High dan tambahan 25 mm ketika berjalan pelan dengan mode 4WD Low. Lalu bagaimana dengan tenaga penggeraknya? Suburban memiliki pilihan mesin bensin dan diesel. Untuk mesin bensin terdapat dua pilihan, yaitu V8 berkapasitas 5.300 cm3 bertenaga 335 tenaga kuda dan untuk pilihan kedua adalah V8 berkubikasi 6.200 cm3 bertenaga 420 tenaga kuda. Kedua jeroan tersebut dilengkapi dengan teknologi dinamik fuel management yang memiliki 12 mode deaktifasi silinder sehingga lebih irit bahan bakar. Dan untuk jantung mekanis diesel berkapasitas 3.000 cm3 6 silinder segaris menyemburkan tenaga 277 tenaga kuda. Untuk varian diesel ini tersedia pada semua varian, kejual Z71. Pihak Cepi mengklaim bahwa mesin diesel pada SUV bongsor adalah yang paling irit di kelasnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!